Peringatan Hood Partai Perindo ke-7 digelar di Kalimantan Utara diisi dengan syukuran dan rapat koordinasi wilayah. Sementara di Yogyakarta pengurus dan kader Partai Perindo menggelar bakti sosial di Pasar Kulon Progo. Partai Perindo Kalimantan Utara bersiap menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024. Rapat koordinasi wilayah digelar sebagai persiapan yang diikuti Dewan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Sekalimantan Utara. Dalam rakor wil ini para pengurus, anggota legislatif, dan kader juga menggelar syukuran hari ulang tahun Partai Perindo ke-7. Seandainya pemilu itu tidak berubah jadwalnya 2024, otomatis seluruh Partai Pertipas di 2022 untuk beriktirasi aktual. Sementara itu, DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar bakti sosial di Pasar Kliwon Kulon Progo. Partai Perindo membagikan ratusan bingkisan kepada para pedagang. Jadi kita mulai di Pasar, di daerah Galur. Jadi harapan saya masyarakat nantinya akan sangat familiar dengan apa nama arti Perindo itu sendiri dan juga biat-biatnya nyata. Bakti sosial yang digelar dalam rangkaian HUT ke-7 Partai Perindo ini menjadi langkah memperkenalkan program dan visi-misi partai kepada masyarakat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara dan Kulon Progo, Yogyakarta, Usman Codang dan Budi Utomo Ainus melaporkan.